Halo, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini kita membahas PS2 emulator dan juga PS Vita emulator untuk Android kira-kira seperti apa untuk progressnya Android Ini ada kabar berita yang baru lagi Oh my god Ini tak tunjukkan informasi yang pertama dari si Tahret memposting tadi pagi Just a clarification for things commonly asked by user of Ether SX2 And something you all should know First off, there's absolutely no plan to make a version for iPhone or iPad Those of you who own a Mac there's a version for Mac OS 1.4 Intinya mengklarifikasikan kalau Ether SX2 tidak akan ada di Mac, iPhone dan juga di iPad Pro karena disini itu sudah diomongkan kalau absolutely ya kalau absolutely ini sepertinya permanent kayaknya ya hanya saja untuk kalian yang menggunakan Apple di laptop ataupun juga di PC bisa memainkannya ya oke informasi yang kedua adalah PS Vita untuk Android yaitu Vita 3K Android version ya ini sedikit mundur sama kalian untuk kalian teman-teman yang baru disini untuk update-up update yang sebelumnya untuk di game Freedom War ini bisa kalian lihat gambarnya saja ya ini sudah lumayan lancar hanya saja suaranya masih belum dikfiskan ataupun juga ada krek-kreknya lah bahasanya tapi sudah sangat playable di game ini terus kemudian untuk di game Catherine seperti yang kalian lihat di gambar sudah mendapatkan 14 fps jadi bisa dibilang sudah mendekati playable ya lanjut lagi untuk game eksklusif PS Vita yaitu Uncharted Gold Abyss kalau nggak salah ini juga sudah berjalan ya kadang di 8 fps bisa sampai 18 fps tergantung dari render yang banyak dan juga yang sedikit yang paling tinggi adalah di belasan fps oh my god sekali soalnya ini adalah salah satu game yang berat kemudian di Gravity Rush juga ini bisa kalian lihat untuk gambarnya ya dan juga sudah dites sama mas makdu sudah bisa berjalan dan juga untuk grafiknya sudah oke sekali dan juga enak dipandang hanya saja fpsnya dan juga performanya masih kurang draw ya nanti kalau sudah dikfiskan kita bisa terbang kesana kesini dengan kekuatan mbak-mbak Unichan itu eh 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 gililu yang paling baru kemarin di Tales of Innocent juga ini hanya tak kasih gambarnya saja ini juga sudah playable dan juga berjalan sangat lancar sekali antara di 26-30 fps yang paling seru sendiri sudah mencoba dengan settingan 4K dan juga 16x fps sudah sangat lancar banget ya di game apa kalau nggak salah ya di Tales of Heart sangat lancar sekali 30 fps ini untuk yang paling baru sendiri di game Mortal Kombat 9 ini bisa kalian lihat mendapatkan 20-an fps ya waktu pemilihan karakternya dan untuk gameplaynya mendapatkan belasan fps pak ya bisa kalian lihat ini ya sedikit ada lemotnya ya soalnya ya segitu antara belasan fps karena game ini adalah game yang lumayan berat juga dijalankan di PS Vita karena grafiknya sangat mirip sekali dengan Xbox 360 dan juga PS 3 kalau kalian nggak tahu untuk perbedaannya ini tak tunjukkan sama kalian ya karena sangat berat sekali ya intinya dimalumi untuk sekarang loh ya apalagi sekarang ini kan masih belum dirilis alias sebentar lagi perbedaan grafik antara PS Vita dengan PS 3 ataupun juga Xbox 360 kalau yang kiri adalah PS 3 lah ya terus yang kanan adalah PS 3 no perbedaannya sangat sedikit sekali pak gambar yang lain juga ini bisa kalian lihat antara yang putih dan juga Scorpion hampir milip gambar selanjutnya di Liu Kang dan juga di Redden ini juga nggak ada perbedaannya malah ya jadi untuk sekarang kita maklumi saja ya karena untuk mendevelop emulator PC ke Android itu sangat susah sekali apalagi ini diterapkan masih tarunro untuk kalian yang menggunakan Apple Handphone kalian jangan berkecil hati karena masih ada emulator yang lain untuk kalian coba yaitu Play Emulator PS 2 di website resminya jangankan di versi yang sekarang versi setahun yang kemarin saja itu sudah playable kalau sekarang nabi yakin malah lebih playable lagi kurang lebih seperti ini sampai ketemu di video selanjutnya yuk di video selanjutnya di video selanjutnya